Sebelumnya di Paman Satri. Iya, melihat politik, the origin of American politics gitu ya. Mungkin dari awal kali ya, kita review ulang gitu loh. Oke, istilahnya kalau kata orang awak, tentu awak harus kaji ke pangkai ya. Nah, itu. Rally Indonesia dibangun oleh siapa? Belanda. Pemerintah kolonial. Karena apa? Belanda ini dekat dengan pusat sains di Eropa. Dia bawa ke tanah jajahannya, tapi yang membangunnya adalah pemerintah kolonial. Kalau di Amerika, rally ini dibangun oleh swasta. Sehingga melahirkan orang kaya pertama di Amerika yang kekayanya itu ngelebihin kekayaan negara, namanya Vanderbilt. Dan imajinasinya waktu itu tau gak? Dibur itu bro, dilobang itu. Dilobang itu kunung. Singkat kata, itulah yang pertama kali sini ada tangga Amerika. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sab. Disiarkan secara langsung di TotalPolitik dari Illinois, Amerika Serikat. Oke, tadi sampai kita panggil aja orang Cita. Jadi begini, nah ini dari sejarah yang gue baca, begini. Jadi pendiri rally itu mengatakan begini. Udahlah, dia udah pusing bos. Jadi yang ngerjain dibawa orang-orang hitam dari Afrika. Kemudian slave, slave-slave itu dibawa. Kemudian ada juga orang-orang imigran-imigran putih kerjain juga. Tapi itu spiritnya itu udah kayak, karena harus menembus itu ribuan mile kan ke dalam. Itu ngebor bro, ngebor-ngebor gitu ya. Dan akhirnya waktu itu seorang ahli kimia menemukan peledak yang itu melebihi daripada sekedar gun power gitu ya. Mungkin bibit daripada TNT sekarang ini. Cuman, sangat tradisional kemikalnya, bro. Ditetes, dipasangin, dan dia harus nanti gak cukup berani mereka. Nah, sehingga akhirnya punya ide lah para founder perusahaan ini bilang, ah kita harus bawa orang Cina ke sini. Kenapa? Mereka aja udah terbukti bawa tembok Cina ribuan mile. Mereka pasti bisa gitu. Dan dibawa bro, akhirnya. Ancesternya siapa dulu, Pak Goli, siapa gitu namanya. Ini apa namanya. Bener bro. Jadi tuh dibawa ada kira-kira seribu orang Cina pertama membangun apa namanya terongan gitu bro. Di Rocky Mountain itu bro. Jadi ini juga yang menjadi dasar bro, Chinese American itu bro. Mereka mengatakan, eh gue nih gak datang-datang baru aja ke sini gitu bro. Nah, ini yang sebagian nanti memang menjadi agen-agen Cina pro-demokrasi. Yang dia, apa nah itu nanti menjadi Taiwan dan kawan-kawan gitu ya. Hong Kong dan kawan-kawan gitu ya. Jack Isaac dan lain-lain. Jack Isaac dan kawan-kawan gitu ya. Nah, karena nanti si para, gue lupa namanya siapa yang menarik. Itu sangat menjadi legend dalam sejarah Chinese American adalah. Yang tadi bapaknya menjadi chief, kepala rombongan dari Cina ngebangun terongan dan rel kereta api di Rocky Mountain ini. Anaknya menjadi engineer sipil pertama Cina di Amerika. Itu tahun tahun 18, 19, 19, gitu bro. Ya mungkin di Indonesia kita masih perang di Punegoro, Pak. Nah, jadi mereka, tapi poinnya adalah, nah, tak balik lagi tadi, akhirnya ini terkonek. Nah, waktu itu bro, selesai, selesai, apa namanya, gue mau cerita Lincoln ya. Kan gue mau jelasin gini, kita memahami Lincoln, bapak yang menghapuskan perbudakan, bapak demokrasi. Apakah sekeren itu? Gak sesederhana itu juga, bro. Dia berperang, bro. Dan dia memenangkan perang lawan konfederasi. Kalau waktu itu konfederasi yang menang, lo bayangin, mungkin udah bubar, bro. Negara Amerika ini gak ada. Iya kan? Artinya, yang menang, kenapa? Nah, ini ada peran nanti, bro. Peran daripada entrepreneur, sains dan teknologi, serta kemajuan logistik. Itu yang gue bilang. Kenapa? Peran daripada ngera kereta ini. Yang kedua, begitu ngera kereta jadi, teknologi komunikasi yang berkembang waktu itu adalah namanya telegraf. Di samping raya itu dipasangin ini, bro, telegraf. Nah, sehingga, waktu itu, bro, yang namanya Lincoln, dia pusing, kan? Dia gak mau pertumpahan darah ini, tapi dia juga mau mengakhiri slavery itu. Oke, gak ada cerita. Kita hadapi pertarungan dengan konfederasi. Gak ada cerita mereka bisa melepaskan diri dari union, kita peran. Dua-duanya meyakini kebenaran. Yang dilakukan Lincoln, nah, apa? Pertama, bro, kereta api ini, bemanfaatan kereta api pertama kali dalam deployment pasukan perang modern, bro. Dulu kan marching, marching, bener, marching, bro. Lu kita mau perang. Oh, perangnya dimana? Kita perang di lapangan tengah rai. Bawa jalan kaki, bro. Lu dari padang panjang jalan, lu dari pasaman jalan. Kita sepangati di perangan tengah rai, di padangan tengah rai. Pusing gak, lu? Hah? Udah capek, logistik ada, ya kan? Gimana? Nah, Lincoln waktu itu, manfaatkan kereta api. Jadi, dia sudah mendeploy pasukan menggunakan kereta api, Pak. Iya kan? Yang kedua, pengambilan keputusan dengan cepat menggunakan telegraf. Ketika itu, general di pasukan konfederasi gak manfaatin itu, Pak. Jadi, itu yang namanya perang di Gorbageli. Ini kan mesti gak ada komunikasi, Pak. Lincoln pakai telegraf. Yang ketiga, nah, para antreprener-antreprener tadi, dibalik itu semua, ini kan gak cerita tadi, cerita kita kemarin. Bahwa, apa? Demokrat itu banyak disokong oleh, apa enggak, pengusaha misalnya kesehatan gitu ya. Sementara republikan, istilahnya militer, army, kompleks. Waktu itu, bro, 3 juta sampai 4 juta rival, bro. Pabrik senjata, bro. Iya kan? Itu menyuplai, menyuplai untuk konfederasi dan menyuplai kepada union berperang. Nah, waktu itu ada teknologinya namanya mini-bomb. Mini-bomb itu adalah senjata yang mematikan pertama kali pertama pernah ada dalam sejarah, apa, apa, perang order gitu ya, Pak. Nah, maksud gue, itu terjadi. Dan, cut the long story short, pertumpahan darah itu akhirnya dimenangkan oleh. Jadi, bros, Lincoln itu ngebangun war room. Ngebangun war room dekat White House. Nah, itu jadi bekal situation room sekarang. Tapi isinya telegraf, gitu. Jadi dia dituliskan oleh sejarawan civil war itu, Lincoln lebih menulis lebih dari 2000 memo telegraf, bro. Jadi dia ngomong-ngomongin di ruangan kecil kayak ruangan gue ini. Wah, ini tuh orang telegraf ketik nanti, bro. Alah ini, enggak, enggak sekarang kan. Enggak pakai internet, enggak punya telepon, ya. Perang sipil, gitu. Orang udah pakai senjata rifle, kemudian rifle. Tapi caranya masih, apa, traditional. Jadi, itu yang menjawab kenapa terjadi korban yang sangat banyak dalam perang sipil. Nah, Lincoln yang memenangkan itu. Akhirnya menyerah dan mengaku kalah lah konfonderasi, bro. Dia surrender, bro. Dengan itu dikeluarkan proklamasi-proklamasi anti-perbun. Apa? Dihapuskan slavery. Nah, ini menurut gue, yang kadang-kadang, yang jujur aja gue, selama ini gue jadikan knowledge aja, gitu. Tapi gue sekarang mulai berinteraksi di sini, dan akhirnya lo mencoba menggali dan mendiskusikan ini. Ya mungkin gue coba konek-konekin dengan kita, ya. Kalau kita kan, gue enggak tahu, gue pribadi, gue enggak tahu dengan lo, gitu ya. Pengalaman pribadi gue, kata-kata slave itu, perbudakan itu, Bilal bin Rabah, pak. Dan bagaimana gue diajarkan dalam kehidupan pribadi gue, Islam melepaskan perbudakan. Jadi, zaman perbudakan itu adalah ciri-ciri jahiliah. Dan Buddha yang dibebaskan itu bernama Bilal bin Rabah. Pemahaman gue terhadap slavery itu sangat islami, gitu. Dan terkait dengan keyakinan gue, ya. Dan Islam datang membebaskan perbudakan, pak. Bahwa dengan sistem Islam itu, Nabi membebaskan perbudakan apa? Islam menyelesai anti-perbudakan, tapi caranya, cara Islam adalah, tidak serta-merta Nabi itu dengan koersif, menghapuskan perbudakan. Nah, ingat nggak? Itu yang gue pahamin, ya. Misalnya, lo ketahuan, apa namanya, ngencok sama bini lo dan puasa. Nah, pak, 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 pak. Hukumannya ini, itu, ini, bayar, bebaskan budak. Lu ketahuan misalnya Apa gitu Lu salah melakukan Bebaskan Buddha Lu apa Akhirnya secara otomatis Semua syariah-syariah Islam itu Dibuat lama-lama Hilanglah Buddha di sekitar Nabi Itu yang gue pahamin, Pak Dan gue baru belajar perbudakan di Amerika Sekilas-sekilas aja Sekilas-sekilas aja, Pak Ya, gue lihat sebagainya Begitu gue disini, gue berinteraksi Ternyata, Pak Ini bagian dari kehidupan nation state-nya Jadi Amerika itu ada Bahkan dia membunuh Brother kill to brother perang sipil Hampir 700 ribu orang Makanya gue cerita dulu kemarin Donald Trump bilang Kita ada 100 ribu orang Ya, ini masih sedikit 100 ribu orang sipil Jadi dia mencoba Me-recalling pada sejarah bangsanya Dan kemudian Yang mati Oke, mengirim Yang mati di War zone gitu Di battle Lebih sedikit Masih lebih sedikit Banyak di perang sipil Daripada pendaratan di Normandy Masih banyak Yang mati di perang sipil Daripada di perang klub Di perang penem Gitu loh, bro Karena apa? Itu bagian dari sejarahnya Tapi dalam apa? Nah, kembali lagi Men create equal tadi Jadi itu yang jadi Jadi, apa namanya Secara epistemologi Di individu Warga negara Amerika Ini land of Free world Ini ada land of opportunity Dan Ini Siapa yang bekerja keras Gila-gilaan Lu akan bisa mencapai Apapun di Amerika ini Karena apa? Ini gak ada yang punya Ini punya kita semua Gitu loh, Di Jadi gak ada raja Yang pernah mengatakan Ini punya dia Dan kita subayar Nah, sehingga Tadi Berdirilah negara Amerika 13 koloni Tiba-tiba Inggris Ini mau cawe-cawe Minta pajak Itulah yang menjadi Nah, dalam menghadapi Battle melawan Britania ini Nah, adalah Satu orang anak Gentleman Dari Virginia Yang memang Dari kecil Dia didik Menjadi gentleman Oleh bapak Bapaknya Namanya George Washington Oke Nah, George Washington Washington inilah bro Yang memimpin Pasukan koloni ini Singkirin itu Britain 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 itu bro Jadi George Washington itu Kayak Nah, itu yang gue bilang kemarin Makanya George Washington itu Jadi kayak Soekarno Bagi orang Amerika Karena apa? Waktu itu ketika Negara ini berdiri Gak ada Founding Fathers Yang itu berani-berani gitu Mencalonkan dirinya Di presiden Karena Washingtonnya Masih ada Lu bayangin Waktu itu Great Britain adalah The most powerful army In the history of humankind Sejarah umat manusia Yang paling top Dan yang memimpin Koloni-koloni ini Ngelawan Apa namanya Tentara Inggris Yang baju merah itu Adalah Namanya George Washington Sementara Soekarno Ini agak-gak mirip kan Soekarno Bukan Jadi penjajahnya Apa namanya Adalah penjajahnya Jadi kolonial Belanda Waktu itu Dia tuh politik Bukan pemimpin perang Bukan pasukan Makanya Kita punya General Sudirman Jadi Kalau General Sudirman Jadi presiden Maka dia seperti George Washington Jadi presiden Tapi kita Soekarno Intelektual Dia penulis Intelektual Intelektual Ini Franklin Medicine Nah dia tuh Yang nulis-nulis Apa namanya Declaration of Independence Tapi yang jadi Presiden Tetap itu Pak Lima Karena dia Memimpin Lawan Britain Nah Mereka Makanya Mereka Gak mau Ketika dirikan Sebagai nation Dan didaulat Washington Menjadi presiden Semua Kasih Washington Gak Dan dia Votnya Nol Lawan nol Jadi dia Semua sepakat Washington Pemarsatu Dan Ingat Cerita Kalau kita pelajari Di sejarah kita Di SMA Ada yang namanya Boston Tipati Jadi Waktu itu Boston itu Sepakai melting pot Dari mana-mana Datang Dan Britain Tiba-tiba 40% Daripada Ekspor Daripada Britain Sudah kepada Amerika Dan dia Minta pajak Minta pajak Lama-lama Capek mereka Mereka Akhirnya Melakukan Rebellion Pemberontakan Dan terkenal Istilah itu Boston Tea Party Mereka Bertonton Kota Teh Itu Dia Jatuhin ke laut Dan terkenal Apanya Yang namanya Teh lainnya Sampai hari ini Jadi Pelajaran wajib Kita di kelas politik No Text Without Representation Ngapain Ngapain kami Harus Bayar pajak Kepada Inggris Kita gak punya Wakil Di parlemen Inggris Tapi Gue Lihat-lihat Ri Ini juga Ada Di sejarah Kita Ingat gak Lu Volkstrad Dulu Bagaimana Dewan Rakyat Didirikan Kemudian Ada yang Setuju Kita Dengan Volkstrad Ada yang Tidak Karena yang Setuju Volkstrad Oke lah Itu persiapan Menjadi kita Negara Merdeka Tapi yang Anti Volkstrad Mengatakan Ini hanya Parlemen Bohong-bohong Tidak Seperti Parlemen Di Belanda Yang Dihasilkan Lewat Pemilu Yang Demokratis Gitu loh Jadi Gak ada Waktu itu Gak ada Pemilu Di Hindia Belanda Yang Memilih Wakil-wakil Rakyat Untuk Dulu Volkstrad Enggak kan Itu kan Elit-elit Yang dekat Sama Belanda Dijadikan Wakil Rakyat Di negara Nah Ini Menjadi Menurut Fondasi As Dasar Amerika Berdiri Seperti Apa Sehingga Dia Semua Punya Kita Lu Kerja Keras Lu Ngapain Aja Men Create Equal Apa Namanya Nanti Setelah Ada Lanjutannya Nanti Ada Joknya Lagi Dari Men Equal Ini Ada Joknya Gini Lu Ingat Enggak Senjata Yang Dimiliki Polisi Call 45 Yang Itu Senjata Namanya Call Yang Bikin Innovator Call Itu Meledak Yang Promoin Koboy Koboy Jadi Waktu Perang Sipil Sebelumnya Masih Pake Rifle Jadi Masukin Peluru Kasih Tutup Tembak Si Rifle Ini Bisa Si Call Ini Beda Dia Beberapa Jumlah Peluru Yang Nggak Perlu Lagi Di Isi Sekali Taruh Terus Meledak Nah Itu Menjadi Sejarah Juga Bagi Penting Senjata Dalam Amerika Itu Penting Karena Gue Disini Bisa Beli Senjata Di Walmart Gue Masih Kasih Paspor Bisa Beli Senjata Kenapa Karena Ini Line Yang Dibuka Untuk Siapapun Dan Itu Adalah Inovasi Nah Semua Orang Boleh Pegang Senjata Karena Ini Adalah Dasar Pendirian Amerika Koboy Koboy Tadi Ada Jok Jadi God Create Men God Create Men But Call Make Call Make Men Equal Jadi Gini bro Begitu Didirikan Inovator Buat Senjata Lakujutaan Mau Lu Hitam Lu Ex-Slave Lu Veteran Lu Bisa Penjata Lu Gak Bisa Macem-macemin Gue Gitu Lu Gak Boleh Gue Tembang Nantinya Kalau Lu Mencoba Mengaguh Hak Gue Ya Gue Tembang Jadi Call Membuat Kita Equal Menciptakan Manusia Membuat Kita It's a Nice Closing Jadi Maksud gue Itu yang Terjadi Jadi Ini Negara Dibuka Sama-sama Kemudian Siapa Saja Bisa Kesini Libertai Kemudian Perset Of Happiness Nah Karena Yang Datang Pertama Kali Kesini Di Awal-awal Itu Ada Serta Kepada Mereka Pilgrim Pilgrim Para Evangelis Beragama Nasrani Maka Kristen Yang Menjadi Dasar Awal Nasionalisme Mereka Padahal Para Melting Port Melting Port Apa I'm sorry Para Imigren Imigren Datang Dengan Membawa Agamanya Maksim Jadi Maksudnya Ketika Mereka Menjadi 350 Juta Yahudi Datang Disini Bawa Agamanya Kemudian Majority Dari Orang Berkulit Putih Membawa Agama Kristen Tapi Para Imigren Imigren Dari Afrika Utara Dari Muslim Datang Sini Baru Datang Lagi Orang Cina Ketika Membangun Rel Dengan Agama Mereka Maksud Gue Inilah Inilah Yang Menjadi Dasar Amerika Sehingga Koloni Ini Dibangun Mereka Membangun Konstitusi Dasarnya Individu Kemudian Ini Land Bagi Siapa Saja Ini Yang Akan Selalu Menjadi Kebanggaan Daripada Amerika Amerikan Prod Amerikan Dream Dan Yang Terakhiri Itu Yang Mungkin Juga Bos Men Mardigu Mendakwahkan Di platformnya Amerika Negara Swasta Jadi Siapapun Itu Individu Utama Negara Seminimal Mungkin Perannya Sehingga Yang Gue Ceritakan Tadi Muncul Inovator Telegraph Dia Revolusi Komunikasi Kemudian Tadi Vanderbilt Swasta Merevolusi Mengkoneksikan Antara Amerika Nanti Ada Carnegie Kita Cerita Nanti Satu Bab Sendiri Bagaimana Swasta Membangun Amerika Bagaimana Carnegie Nanti Itu Apa Dia Sebagai Seorang Individu Individu Pribadi Jadi Yang Membuat Amerika Tumbuh Ke Atas Tadinya Rumah Itu Kayak Indonesia Tiba-tiba Carnegie Ini Ketahan Ini Mbahnya Donald Trump Dia Dari Scotland Datang Kesini Dia Orang Susah Dia Orang Fakir Miskin Merantau Ke Amerika Tiba-tiba Jadi PA Seorang Apa Namanya Saingannya Vanderbilt Jadi Dia Menjadi Personal Assistant Dan Telegrafer Jadi Dia Anak 17 Tahun Merantau Amerika Tiba-tiba Berbakat Diangkat Jadi PA Jadi PA Daripada Namanya Scott James Scott Dia Punya Nama Dia Terinspirasi Ketika Suatu Saat Dia Melihat Pandai Besi Bekerja Sampai Sampai Dari Tata Ketika Sampai 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 Terima kasih.